Mirsa pihak pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mulai hari ini menerapkan pembatasan pengunjung di masa PSBB Transisi DKI Jakarta. Aturan tersebut diberlakukan menyusul kian padatnya pengunjung yang masuk ke kawasan GBK sejak dibuka kembali dalam dua pekan terakhir. Seperti yang disampaikan Direktur Gelora Bung Karno atau GBK Winarto, kepadatan pengunjung justru didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan kawasan GBK untuk piknik dan bukan untuk berolahraga. Hal tersebut terlihat dari pengunjung yang membawa seluruh anggota keluarga termasuk balita yang bersantai di kawasan GBK. Mulai hari ini, 19 Juni 2020, manajemen GBK akan membatasi jumlah pengunjung yang berada di area Ring Road Stadion Utama GBK dengan sistem buka tutup. Hanya seribu orang yang diizinkan menikmati fasilitas jogging track di Ring Road Stadion Utama GBK. Maksimal hanya selama satu jam, kemudian dilanjutkan dengan antrean berikutnya. Pembatasan pengunjung secara bergilir dilakukan guna mengurai penumpukan. Selama masa PSBB transisi jam operasional GBK dibatasi mulai pukul 5 pagi hingga 8 malam. Rekayasa laluan lintas di dalam kawasan GBK ini, tujuan utamanya adalah agar kerumunan masyarakat yang banyak di Stadion Utama itu bisa sebagian besar terpecah juga menggunakan area parkir timur. Di sana cukup lapang dan banyak pohon, itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Manajemen GBK akan bekerjasama dengan petugas dari TNI dan Polri untuk memastikan pengunjung disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Ahmad Ariyanto, ANYUS melaporkan. Dari Jakarta, Yosefina Damaris,